Intro Ini adalah salah satu kendaraan hasil karya anak bangsa yang awalnya didesain untuk menjadi alat bantu pertahanan negara Indonesia. Mobil bergaya militer dengan bobot 3 ton yang mampu menerjang segala medan. Inilah pindah maung 4x4 sipil MV2. Sejak munculnya, maung sudah menjadi incaran Kementerian Pertahanan di Indonesia sebagai instrumen pelengkap pertahanan negara. Dikutip dari website resmi tindak, maung versi pertama merupakan kendaraan taktis atau rantis ringan dengan penggerak 4x4 untuk mendukung mobilisasi pertempuran jarak dekat dan bisa menjelajah ke segala medan. Maung merupakan hasil pengembangan alut pista untuk pertempuran jarak dekat yang diusung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Maung diproduksi oleh PT Pindad di Bandung, Jawa Barat. Tak heran mengapa mobil ini diresmikan dengan nama maung oleh Presiden Republik Indonesia yang juga mempunyai arti manusia unggul. Aslinya, kata maung mempunyai arti harimau dalam bahasa Sunda. Maung yang hadir di sini adalah maung versi sipil yang disebut MV2 oleh Pindad dan sudah diresmikan pada tanggal 2 Agustus 2021 oleh Direktur Utama Pindad. Kemunculan maung pertama kali dibuat khusus untuk kebutuhan militer dan tak lama setelahnya, Pindad memutuskan untuk membuat maung khusus untuk sipil yang legal di jalan raya. Semenjak viral, karena beberapa kali sempat dikendarai oleh Menteri Pertahanan dan Presiden Republik Indonesia, Pindad mengeluarkan versi ketiga dari maung yang juga sudah diresmikan pada 18 Januari 2023. Sebagai kendaraan operasional TNI, versi ketiga Pindad maung militer merupakan kendaraan operasional komandan yang lebih kompak dan lincah. Sejak awal kemunculan versi ketiga, Pindad maung. Negara kita sudah memesan sebanyak 2.738 unit untuk dipakai oleh TNI Republik Indonesia. Pindad mengklaim bahwa pada versi ketiga maung sudah memiliki TKDN sebanyak 60 persen, termasuk desainer eksteriornya yang sudah berkecimpung di dunia otomotif, khususnya off-road selama 30 tahun. Versi ketiga maung juga didesain lebih kompak dengan jarak wheelbase yang lebih pendek. Ada tiga jenis versi ketiga maung yang dikeluarkan oleh Pindad, yaitu komando, tangguh, dan jelajah. Perbedaannya terletak pada bentuk dan desain jenis kabinnya. Pindad maung dari versi pertamanya sudah mempunyai dua kategori, yaitu militer dan non-militer. Nah, kalau versi militernya dilengkapi dengan dudukan senjata, GPS, dan pelacak. Sedangkan versi sipilnya tentu saja tidak memilikinya. Namun, Pindad maung versi sipil bisa dikustom eksterior maupun interiornya, hingga warna mobil yang diinginkan. Contohnya seperti maung ini yang sudah dikustom warna putih. Untuk atap kabin, Pindad juga menyediakan tiga pilihan, yaitu hardtop, softtop, dan atap full terbuka. Dengan melihat sekilas saja, sudah terlihat aura tangguh dan karakteristik off-road yang sangat kental. Versi sipil didesain lebih modern dibandingkan versi maung lainnya oleh Pindad. Maung ini dilengkapi dengan winch atau alat derek dengan kapasitas hingga 4,5 ton, hampir dua kali lipat dari bobotnya sendiri. Karena memiliki DNA off-road dan diperuntukkan sebagai kendaraan operasional. Grill depan ini mempunyai desain heksagon dengan tambahan palang di bagian depannya. Headlightnya simple dan sudah LED dengan desain bulat mirip seperti jeep. Berbicara soal off-road, ini salah satu kelebihan Pindad Mau jika dibandingkan dengan mobil off-road pada umumnya. Yaitu mobil ini mempunyai jarak tanjak atau approach angle hingga 60% atau 31 derajat. Sangat tinggi untuk sebuah mobil yang memang didesain untuk menerjang segala medan. Pada bagian hood, mobil ini juga sudah dikustom hingga mempunyai lubang airflow untuk mengeluarkan udara panas dari mesin. Kalau dibuka, kap mesinnya dapat dilihat bahwa Mau MV2 mempunyai mesin turbo diesel 4 silinder keluaran brand Jepang ternama. Bagian kaca depannya juga sudah dikustom sehingga mempunyai bar di bagian tengahnya. Mungkin untuk mengimbangi lebar mobil ini yang mencapai hampir 1,7 meter. Mobil ini memiliki panjang 5 meter dengan wheelbase panjang 3 meter. Kalau dibandingkan dengan mobil off-road lainnya, pindad MV2 ini terlihat lebih kokoh dan gagah. Dengan ground clearance mencapai 26 cm. Karena mobil ini cukup tinggi, maka disediakan footstep pada sisi kiri dan kanan. Bannya juga sudah menggunakan ban MT khusus untuk libas segala medan jalan dengan diameter 35 inch serta velg ring 17 inch. Nah kalau kita lihat, jarak antara ban dan vendernya pun tinggi. Jadi Maung ini bisa punya tingkat kemiringan hingga 30% atau 17 derajat. Karena punya jarak daki dan turun yang tinggi, membuat Maung dapat melalui obstacle hingga ketinggian 30 cm dengan sangat mudah. Kaki-kaki Maung MV2 ini juga sudah dilengkapi dengan suspensi shock independent double wishbone pada bagian depan. Dan four link arm coilover pada bagian belakang. Sehingga walaupun terasa limbung di jalan, tapi mobil ini tetap stabil. Maung didesain untuk menerjang segala keadaan jalan termasuk dendangan air. Sehingga terdapat pipa snorkel di bagian fender depan sebagai jalur nafas ketika mobil terendam air. Tindak Maung dirancang untuk tetap bisa berjalan di air dengan ketinggian hingga 75 cm. Maung MV2 ini mengambil warna white sehingga sampai bagian belakang bodinya pun hanya ada perpaduan warna putih dan aksen hitam. Bagian belakang ada atap kanopi yang bisa dilepas seperti maung versi militer. Namun pilihan kanopi untuk versi sipil hanya hardtop saja. Maung punya 5 pintu termasuk di bagian belakang khususnya untuk membuka bagasi. Pintu bagasi bisa dibuka secara manual dan jika dibutuhkan bagian kanopi juga bisa dibuka agar terlihat lebih leluasa saat menaruh barang. Bisa dilihat bagasinya sangat luas karena mau didesain untuk kebutuhan militer sehingga kapasitas bagasinya mampu untuk menyimpan berbagai macam kebutuhan persenjataan. Pada pintu belakang bisa juga digunakan untuk menaruh ban serep layaknya sebuah mobil off-road. Bagian belakang juga mempunyai departure angle 60% atau 31 derajat dilengkapi dengan winch sama seperti bagian depan. Oke sekarang mari kita lihat bagaimana interior dari maung sipil mp2 ini. Kalau dilihat sekilas interiornya minimalis dan tidak rumit. Sama seperti mobil off-road pada umumnya ketika duduk kita disambut dengan instrumen kluster yang memiliki speedometer yang sudah analog. Dan tir besar dengan logo pindah pada tombol klaksonnya. Lalu pada dashboard juga sudah terpasang layar multimedia dan ada tombol AC serta tombol mode 4x4nya. Walaupun didesain untuk mobil tempur tapi untuk maung versi sipil ini dibuat lebih nyaman. Sehingga sudah ada AC, radio, juga sudah ada kamera belakang. Jadi tidak perlu khawatir walaupun mobil off-road tapi tetap bisa nikmatin AC dan musik di mobil ini. Maung dirancang untuk 4 penumpang bisa dilihat dari 4 seat yang tebal yang nyaman dan dilengkapi juga dengan seat belt tentunya. Untuk sabuk mengamannya, Pindad memberikan opsi sabuk 4 titik jika ingin lebih safety. Joknya empuk namun posisi duduknya memang agak tegak sedikit dan bagian setirnya juga bisa di tilt dan teleskopik. Lightroom pada penumpang belakang juga sangat luas. Bahkan lebih luas dibandingkan mobil pada umumnya. Oke saatnya kita tes mobil ini. Kalau dibawa di jalan, saya juga penasaran gimana rasanya. Tapi sebelum itu, saya mau ingetin buat like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe. Sehingga tidak ketinggalan konten otomotif lainnya dari Precise Productions. Oke, kita coba maung. Ini saya lihat, Menteri Pertahanan Republik Indonesia sudah sering menyetir maung. Bahkan menyupiri Presiden Joko Widodo. Pak Presiden juga mengatakan bahwa maung ini mulus ketika dibawa jalan. Maung MV2 ini memiliki mesin turbo diesel 4 silinder manual 6 percepatan. 4 wheel drive. Jadi memang didesain untuk menghadapi medan jalan yang ekstrim. Dengan mesin dieselnya, mobil ini memiliki 160 tenaga kuda pada 3.200 RPM. Dan torsi sebesar 365 Nm pada 2.600 RPM. Karena disiapkan sebagai kendaraan penjelajah segala medan yang lahir dari konsep militer. Maka maung MV2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar hingga 80 liter. Dengan jarak tempuh, diklaim bisa mencapai 800 kilometer. Kalau dipikirkan, mungkin full tank dari Jakarta ke Jawa Timur cukup 1 kali isi bahan bakar saja. Nah, sebagai mobil off-road, bisa dibilang mobil ini cukup irit. 1 banding 10 mungkin. Walaupun mobil ini memiliki dimensi dan bobot yang besar, top speednya bisa melebihi 120 kilometer per jam. Mobil ini saya rasa cukup stabil dan mungkin terbilang lincah. Kaki-kakinya pun terasa stabil dalam kondisi berbelok. Jadi walaupun limbung namanya mobil besar, tapi suspensinya terasa kuat dan aman. Semua komponen yang ada di mobil ini sangat menunjang aktivitas untuk medan jalan yang ekstrim. Kalau kita pakai di medan off-road, dengan bebatuan serta kemiringan yang ekstrim, saya rasa mungkin masih tetap terasa nyaman, karena mobil ini memang difungsikan untuk menunjang kegiatan para komandan TNI. Surprisingly, suspensinya empuk terbukti walaupun 60% produksi dalam negeri. Kehebatannya bisa dibilang tidak kalah dengan pabrikan luar negeri. Kalau ada kesempatan, saya pengen banget ajak mobil ini untuk off-road, dan mencoba mobil ini dalam kapasitas performanya yang paling maksimal. Presiden Joko Widodo mengatakan PT Pindad merupakan perusahaan pertahanan dengan kemungkinan masuk ke ranking 60 besar di dunia tahun 2024. Pencapaian Pindad mulai dari maung versi militer pertama hingga maung versi sipil sudah sangat berkembang. Dan rumornya akan terus berkembang karena mereka sudah menyiapkan maung elektrik yang bahkan sudah sempat diperkenalkan prototipenya. Untuk pindad maung 4x4 sendiri, militer dan non-militernya sudah banyak dipakai oleh aparatur negara Indonesia. Maung MV2 dihasilkan dari riset dunia off-road di masyarakat. Sehingga bukan hanya modal kecantikan, tapi juga ketangguhannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!